Polsek Marosebo membongkar dan membakar sebuah bangunan yang diduga dijadikan tempat pesta dan transaksi narkoba. Tindakan ini dilakukan polisi menyikapi keresahan warga terhadap maraknya penyelahgunaan narkoba di pedesaan. Basecamp narkoba di Desa Morojambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Morojambi ini dibongkar oleh pihak kepolisian sektor Marosebo, Minggu 11 Agustus 2024. Bangunan yang diduga dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba tersebut terletak berbatasan dengan desa Kemingking Dalap, Kecamatan Tamarajo Morojambi. Bangunan semi-permanen yang keberadaannya sudah sangat meresahkan warga itu dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Usai dihancurkan, polisi kemudian memasang gadis polis lain di lokasi basecamp jual-beli narkoba tersebut. Kepolsek Marosebo, Ibtu Jeffrey Simamora mengatakan saat dihancurkan, tidak ada aktivitas dibangunan yang diduga menjadi basecamp narkoba itu. Meski tidak menemukan pelaku, polisi berhasil menemukan sejumlah dugaan barang bukti, sehingga dipasangi garis polisi guna kepentingan penyelidikan. Saya meminta bahwa anak hidup kita, keluarga kita, saya minta jauhi narkoba yang ada hanya kehancuran. Intinya, atensi dari pimpinan kita, dari Polda, melalui Bapak Kapolres, bahwa adanya basecamp narkoba yang sudah membuat resah masyarakat di Kesamora Jambi, khususnya di Kemingking, dan memberikan kepada kita, Polsek secara umum, melalui saya Kapolsek, yang daerah itu di subsektor Taman Raja. Dan pada hari Minggu pagi, tanggal 11, sekitar pukul setengah puluh, kita mendatangi basecamp yang diduga tempat pertemuan jual bin narkoba, dan kita kumpulkan, kita panggil juga Datuk, Kepala Desa, Karang Taruna, Pemuda Muara Jambi, warga setempat, dan juga bersama Polsubsektor, untuk bersama-sama ke tempat yang diduga bagian basecamp jual bin narkoba, dan kita ambil tindakan tegas, basecamp itu kita bakar, kita hancurkan, dan kita polis land, dan kami bersama masyarakat, dan juga Polsek, menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya wilayah Desa Muara Jambi, untuk meminta bekerja sama, jika ada nanti yang diduga, mengenai narkoba, beritahu kami, agar kita tindak tegas, karena ini antensi dari pimpinan, agar Muara Jambi secara umum, bebas dari ini. Polsek Marosebo mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga peredaran gelap narkoba, mulai dari lingkungan keluarga.